Jadi seminar internasional ini diselenggarakan untuk tujuan kemajuan dari penelitian, kemajuan di bidang tridharma sesuai dengan roadmap universitas dan roadmap penelitian fakultas itu ada di D4, di bidang teknologi. Kemudian kami sasarannya itu adalah bekerja sama juga dengan pihak Jerman di luar negeri agar penelitian ini bisa terus menerus, jadi kegiatan ini akan terselenggaran setiap tahun. Dan kalau bisa kita ikut serta di penelitian mereka, di universitas mereka, mereka juga ikut di sini untuk penelitian, bekerja sama di bidang penelitian untuk perkembangan cyber security. Pesertanya ada dari pemerintah, ada dari mahasiswa kelas internasional, ada dari mahasiswa kami Fakultas Hukum, dan mengundang juga beberapa universitas lain. Kemudian itu sekitar offline-online, yang offline itu sekitar 90-an orang diundang. Untuk online-nya, sasaran kami 200-an orang. Semoga nanti bisa tercapai dosen dan mahasiswa juga. Di sini kan mengundang ada sumber dari kampus luar juga, ada dalam juga, ada mahasiswa juga. Kira-kira apa poin yang ingin disampaikan dari pembicaraan? Poin-poin yang mereka akan sering bawa? Ya, jadi intinya itu perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi yang sangat cepat, itu seringkali tidak bisa diimbangi oleh perkembangan hukum. Nah, di situ intinya. Jadi perkembangan teknologi yang sangat cepat di bidang cyber, itu memerlukan keamanan. Dan keamanan itu perlu dijamin dalam kepastian hukumnya. Nah, di sinilah isu-isu dari penyalahgunaan data pribadi misalnya, atau hacker, dan lain-lain, itu agar bisa dicegah. Jadi ada upaya preventif maupun represif, nanti berdasarkan hasil-hasil penelitian. Nah, itulah yang dicoba diungkapkan, kemudian ditransformasikan dalam kepastian hukumnya, dalam bentuk hukum. Nah, ini yang harus dicoba agar perkembangan hukum juga mengimbangi teknologi, agar bisa dicegah juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!